Limbah serbu kayu biasanya hanya dibuang atau dibakar begitu aja. Namun di tangan orang yang sangat kreatif, limbah serbu kayu ternyata dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis kerajinan tangan lo. Seperti apa hasilnya? Yuk kita lihat kerajinan limbah serbu kayu berikut ini. Limbah serbu kayu atau dalam bahasa Jawa di sukit kerajin selama ini jarang dimanfaatkan. Dan hanya dibakar begitu saja. Namun siapa sangka, di tangan orang kreatif dan terampil, limbah tersebut dapat dijadikan bermacam kerajinan tangan yang menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Adalah Nurkolis, perajin asal Duku Seloromo, Desa Gumbong, Kecamatan Gumbong, Kabupaten Pati yang berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari memanfaatkan limbah tersebut. Proses pembuatan kerajinan dari limbah serbu kayu ini pun sebenarnya terbilang sederhana. Namun tetap dibutuhkan kesabaran dan keperampilan dalam merangkai setiap bagiannya. Pertama-tama, Nurkolis mengumpulkan limbah serbu kayu. Setelah itu, dia menyiapkan pulang limbah kayu dan air secukupnya. Lem kemudian dituang dalam selembar plastik dan dicampur dengan serbu kayu dan diaduk hingga merata, agar limbah serbu kayu bisa lebih melekat. Sebari diaduk, Nur melanjutkan dengan memadatkan adonan tersebut, agar siap untuk dibentuk menjadi sebuah karya. Kali ini, Nurkolis akan membuat kerajinan kura-kura. Adonan yang siap kemudian dibentuk menjadi badan kura-kura. Setelah selesai, dilanjutkan dengan membuat bagian-bagian lain, seperti kepala dan kaki. Dan setelah terbentuk, adonan kemudian dijemur agar cepat mengering dan mengeras. Setelah kering, adonan kemudian diamplas agar halus, serta diberi warna dengan menggunakan cat. Kerajinan kura-kura yang sudah kering ini siap diberikan pemanis agar lebih hidup dengan memasang mata dan bagian-bagian lainnya. Untuk membuat kura-kura, Nurkolis hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 jam. Kerajinan dari limbah serbu kayu ini dijual mulai harga yang paling murah Rp10.000 hingga paling mahal sebesar Rp2.000.000. Jadi ini intinya pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah, gimana sesuatu yang tak berharga itu menjadi suatu yang sangat berharga. Ini dibuat apa saja mas, rajinannya? Ya, dibuat seperti ini, kura-kura, terus tongkat kayak gini, kayak gini, naga gini, ponce seperti ini. Oh iya. Terus seperti ini, ini yang mentah belum jadi. Belum jadi ya. Belum jadi. Tidak hanya bentuk kura-kura saja, Nurkolis juga dapat mengkreasi serbu kayu menjadi ukiran naga yang menarik. Kerajinan limbah serbu kayu tersebut, kini sudah merambah luar kebupaten Pati, bahkan banyak pesanan datang dari kota lain. Dari Pati, Hujan Alinani, Metro Disney. Terima kasih telah menonton!